Pemirsa, ada momen menarik saat audiensi antara solidaritas hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI yang tengah membahas kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Dari dulu berencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa diberi, Para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Kita, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-bahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut para hakim yang mengikuti audiensi DPR. Salah satunya seorang hakim perempuan yang langsung takbir. Selain itu juga ada hakim yang menangis saat mendengarkan pernyataan Prabowo tersebut. Perwakilan hakim yang berada di sebelahnya kemudian merangkulnya. Sementara hakim lain yang mengikuti audiensi ini merasa lega setelah mendengarkan janji Prabowo tersebut. Pemirsa selama 12 tahun, gaji dan tunjangan hakim di Indonesia tidak mengalami kenaikan. Hal ini menjadi pemicu aksi cuti masal sejak tanggal 7 sampai 11 Oktober oleh solidaritas hakim di Indonesia yang mayoritas hakim golongan 3B dengan gaji minimal 2 juta rupiah. Berikut rincian gaji dan tunjangan hakim golongan 3 dan kisarannya jika dinaikkan 142 persen berdasarkan tuntutan yang disuarakan. Pemirsa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, hakim golongan 3 dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun rentang gaji pokok berkisar dari 2 juta 64 ribu rupiah hingga 4 juta 294 ribu seratus rupiah. Lalu tunjangan hakim pertama untuk pengadilan kelas 2 di angka kurang lebih 8,5 juta rupiah. Dengan demikian gaji yang diterima berkisar 10 juta hingga 15 juta rupiah. Dan selanjutnya pemirsa dalam tuntutannya solidaritas hakim Indonesia juga menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1 persen setiap tahun gaji dan tunjangan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah naik 142 persen dari yang berlaku saat ini. Maka gaji dan tunjangan hakim terutama golongan 3 menjadi golongan 3 masa kerja 0 sampai 5 tahun direntang gaji 2 juta 931 ribu rupiah dan hingga 7 juta 57 ribu 400 rupiah. Lalu untuk tunjangan hakim pertama pengadilan kelas 2 di angka 20 juta rupiah. Lalu untuk tab home pay atau gaji diterima yaitu berkisar 17,5 juta rupiah hingga 35 juta rupiah.